2022 Anis rakyat biasa masih maunya pres dilansir dari rmko.id Ada satu hal penting yang patut dipertimbangkan saat kita bicara peluang Anis Baswedan sebagai capres potensial di tahun 2024 yaitu masa jabatan Anis sebagai gubernur DKI akan habis pada 2022 2 tahun menjelang pilpres itu status Anis secara politik hanya sebagai rakyat biasa Nah dengan status itu apakah Anis akan tetap bersinar atau merduk Hal ini beda dengan Jokowi yang saat menjelang pilpres 2014 dia masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sehingga Jokowi masih bisa menggunakan panggung Jakarta menuju istana Nah takdir politik Anis lain lagi saat masa jabatannya berakhir 2022 Anis tak bisa lagi menggunakan panggung Jakarta menuju istana Soalnya Jakarta pasca Anis hanya akan dijabat oleh penjabat gubernur atau PJ Jakarta baru akan memilih gubernur baru secara serentak dengan pilpres 2024 Aturan ini tertuang dalam pasal 201 Undang-Undang No.10 Garing 2016 terkait pilkada serentak 2024 Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan Untuk mengakomodir keperluan pemilu serentak 2024 tidak akan ada pilkada di 2022 dan 2023 Meski begitu masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2017 dan 2018 tidak akan diperpanjang Mereka akan berhenti pada 2022 dan 2023 Untuk mengisi kekosongan akan diangkat penjabat kepala daerah alias PJ sampai pelaksanaan pemilu serentak 2024 Bukan PLT atau pelaksana tugas Tapi penjabat atau PJ Ujar Pramono kemarin PJ ini dipilih dan diangkat kementerian dalam negeri Selama tidak ada revisi mengenai aturan tersebut Klausul kepemimpinan PJ kepala daerah sampai tahun 2024 itu berlaku Nah masa jabatan Anis sebagai gubernur DKI akan habis 16 Oktober 2022 Sejak saat itu Anis bukan gubernur lagi Dia rakyat biasa Lalu bagaimana peluang Anis di 2024? Pengamat politik Hendri Satria memprediksi peluang Anis masih besar Walaupun ada istirahat selama 2 tahun dari jabatan publik Anis masih punya momentum untuk maju Anis masih bisa mengoptimalkan peran lain Yaitu sebagai akademisi Pendiri lembaga survei kedai kopi itu menyebut Di 2024 era latar belakang kepala daerah menjadi pemimpin nasional memang nampaknya selesai Selanjutnya tren baru akan muncul Yang berpeluang adalah orang dengan latar belakang pengusaha Menteri, ketua parpal, anak mantan presiden, anggota DPR, akademisi, sampai selebriti Nah dengan tren ini Anis punya peluang Saya sebut salah satu yang bisa muncul adalah akademisi Sebelum jadi gubernur, Anis kan akademisi Dia rektor para Madinah dan founder gerakan Indonesia mengajar Ucap Henry Kata Henry, latar belakang ini akan menjadi kendaraan Anis Dijaga Twitter, netizen pun mengomentari soal lengsernya Anis pada 2022 Wah, jadi rakyat biasa lagi Pak Anis di 2022 Sebaiknya kembali ke dunia pendidikan Bapak hebat dengan Indonesia mengajar, manfaatnya luar biasa Kalau itu bergaung terus, Bapak bisa moncar di 2024 Saran akun ad ALS Nugreha Akun ad Budi Arisandi mengingatkan bahwa Anis bisa kehilangan momentum Karena jadi rakyat biasa selama 2 tahun Sementara beberapa kepara daerah yang potensial sebagai capres Yakni Genjer Pranowo dan Rituan Kamil Hanya setahun jadi rakyat biasa Untuk Anis, selepas 2022 Dia menganggur selama 2 tahun Dan akan kehilangan momentum Karena kandidat lain seperti Genjer Pranowo dan Rituan Kamil Dan Andika Perkasa Yang baru pensiun tahun 2023 Sesaat sebelum tahapan Pilpres 2024 dimulai Chuyatnya Sub indo by broth3rmax